Terima kasih telah menonton 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 Untungnya makanan ini masih aman Terima kasih telah menonton 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 Minta maaf saja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lihatlah menonton Tidak ada Tidak menonton Tidak menonton Tidak menonton Terima kasih telah menonton Tidak menonton Tidak menonton Terima kasih telah menonton Tidak 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 menonton Kamu? Kamu? Dia adalah orang yang mereka bilang, orang sesat itu, tapi dia jelas adalah orang yang baik. Kamu? Maaf, aku datang menggantikan pengantin, aku bukan... Untuk uang? Ya, juga bukan. Aku benci dibohongi. Tidak segampang itu. Untuk masuk ke keluarga lukamu, harus membayar atas perbuatanmu. Tuhanmu, kepala rumah sakit Huasi menerima operasi yang sulit, ingin mengatur waktu denganmu. Ayo, pergi. Sekarang. Tapi, bukankah hari ini malam pernikahanmu? Aku segera mengatur orang untuk melakukannya. Beraninya keluarga Chi mengirim orang yang pincang ke sini? Tantelit, suruh keluarga Chi untuk menjemputnya kembali. Keluarga lu tidak bisa melanjutkan pernikahan ini, apa yang sedang diributkan. Ayah, mereka benar-benar kelewatan. Bagaimana Ali bisa menikahi dengan wanita seperti ini? Bukankah kamu tidak menyukai Ali? Ini berbeda. Sudahlah. Kamu adalah Syawan. Bukan. Maka dia adalah orang yang tepat. Aku sudah memeriksanya. Kamulah putri keluarga Chi yang sebenarnya... Ayah. Sudahlah. Permintaan ibumu adalah menikahkan Ali dengan putri keluarga Chi dengan begitu. Maka pemberian sahamnya akan berlaku. Saat ini, grup lu sedang diincar banyak orang. Hal ini harus kamu pikirkan dengan jelas. untuk apa masih berdiri di sini? Keluarga lu tidak memelihara orang yang tidak berguna. datangkan orang berikan dia beberapa kerjaan. aku tidak enak badan, dapur, kau tangani. nanti aku akan menemani nyonya keluar kebun, kau tangani. Oke, berdua ada bagi kita pelajari, tak? Biar buat kue sore ini, kebersihan kamar mandi, juga harus kamu tangani. Kita berbuat sampai bersih, soalnya nih, ya, bersih, apa yang dapat di tukidandi, terlalu baik. Dia, gimana pun, adalah Nyonya Muda dari keluarga lu. Kero Nyonya Muda apalah dia, orang cacat yang sedang bermimpi, menginginkan kekayaan dan kekuasaan. Kamu tidak lihat bagaimana Nyonya memandanginya. Kabarnya, bahkan kemarin malam Tuan Muda tidak menghabiskan malam dan pergi keluar, bagaimana jika kita bertiga, bermain dengan dia sebentar, kali saja, Nyonya akan memberikan bonus kepada kita. Ayo, lihat aku. Aduh, maaf, aku tidak melihatnya. Aduh. Kamu masih berani mendorongku. Benar. Apa yang kamu lihat, dasar. Nyonya pincang, ingin pergi setelah memukul orang. Lepaskan. Bagaimana kamu bisa memiliki batu giyok Tuan Muda? Bagaimana kamu bisa memiliki batu giyok Tuan Muda? Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Pasti dia mencurinya. Barang yang begitu berharga, Tuan Muda tidak mungkin memberikan kepadanya. Keluarkan barang itu. Ini milikku. Pencuri, kembalikan barang itu. Kamu berani memukuliku. Teman-teman, bawa pencuri dan barang bukti. Kepada pemiliknya. Baik. Keluarkan dan berikan kepada kami. Sekus apa yang sudah anda masyarakat lakukan. Apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang terjadi? Tuan Muda, kami hanya bercanda dengan Nyonya. Bubarlah. Tuan Muda, Nyonya muda mencuri barang Anda semua. Barang apa? Maaf, aku keliru. Dia adalah pemuda yang hidup mewah di kelas atas. Bagaimana mungkin? Keluarkan beberapa karyawan yang tadi. Menangis pesadiah kau tidak melakukannya di depan Nyonya. Tidak ada Nyonya. Aku hanya khawatir bahwa dia akan menaruh harapan terlalu tinggi. Apakah kamu sudah menemukan petunjuk dari orang yang aku segeri? Baik. 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 Sebenarnya, aku akan membayarmu. Aku tunggu kamu nama ku Ciwanwan dari kata malam. Mengapa aku merasa kamu dan dia sangat mirip? Tuan Muda, ini gawat Nyonya muda pingsan. Panggilkan dokter keluarga. Tuan Muda, hari ini dokter keluarga sedang cuti. Pergi ke rumah sakit. Siapa yang mengatakan Tuan Muda tidak peduli dengan istrinya? Kulihat dia sangat cemas. Kabarnya, orang-orang yang menindas Nyonya kemarin, sudah dipecat. Ada dua, yang sudah bekerja selama puluhan tahun di rumah ini. Bisa dilihat dengan jelas bahwa Tuan Muda memperlakukan Nyonya tidak biasa. Pasien masih demam, kekurangan gizi kronis, mengakibatkan tubuh lemah, kelak harus lebih diperhatikan. Lakukan pengecekan dan evaluasi kakinya. Apakah masih ada kemungkinan untuk operasi? Baik. Hari kedua pernikahan sudah berselingkuh. Jika biarkan orang lu yang sesat itu tahu, kamu akan menderita. Halo Nyonya lu menantumu, sepertinya berselingkuh. Jika biarkan orang lu yang sesat itu, kamu akan menderita. Kenapa kamu? Siapa yang kamu harapkan? Pasangan hatimu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kenapa kamu masih berpura-pura? Orang yang sebelumnya masih menjagamu di sini. Ini bukan urusanmu. Tidak ada hubungannya denganmu. Huh. Tidak ada hubungannya denganku. Kamu mewakili keluarga Chi untuk menikah dengan keluarga lu. Jika kamu menyinggung keluarga lu, bagaimana jika keluarga lu membalas dendam kepada kami? Lebih baik kalau menyinggung. Aku berharap keluarga lu membunuh kalian semua. Kamu wanita jahat. Lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Mereka berdualah yang merusak reputasi keluarga lu. Wanita jahat, lihat apakah pria lu itu akan berpisah denganmu. Mereka berdua yang kamu maksud. Benar, mereka berdualah yang merusak reputasi keluarga lu. Jadi menurutmu, bagaimana cara untuk mengatasinya? Tentu saja membuat mereka kehilangan reputasi dan nama baiknya. Sebaiknya, usir dari kota rong. Dan tidak boleh menginjakan kaki di kota rong. Niat yang sangat jahat. Tidak apa-apa jika keluarga Chi mengirimkan orang yang pincang untuk menghina keluarga lu. Sekarang bahkan, mengakatan hal buruk kepada kita. Apakah kamu mengira keluarga lu sangat gampang ditindas? Nyonya, aku tidak bermaksud seperti itu. Jadi apa maksudmu? Benar juga, dulu ibu anda juga adalah selingkuhan. Kabarnya saat Chie belum bercerai, kamu sudah lahir. Tidak heran kamu akan berpikir seperti ini. Bukan begitu Nyonya, aku tidak bermaksud seperti itu. Tidak berguna untuk berpura-pura menjadi orang baik di depan saya. Masalah hari ini, belum selesai Luli. Beritahu Chie untuk datang ke rumah sakit, aku perlu berbicara dengannya. Dia adalah Luli. Terima kasih Nyonya. Terima kasih. Anda pergi tangani proses keluar rumah sakit? Ibu, penyakitnya belum sembuh. Apakah anda bermaksud untuk hidup seumur hidup dengannya? Ibu saya. Menghubungi dokter keluarga. Keluarga lu tidak akan rugi jika tidak ada orang ini. Kalau bukan karenamu, apa aku bisa mendapatkan amarah besar seperti ini? Bisu kamu? Aku peringatkan kepadamu, kelak saat kamu keluar, jangan memperkenalkan diri sebagai menantu dari keluarga lu. Mengerti? Sangat menyebalkan. Melihatmu saja bisa membuatku marah. Katanya karenamu, Ali, memberhentikan pembantu di rumah. Aku tidak masih ingin membantah. Aku memberitahumu. Keluarga lu tidak butuh bunga putih kecil yang tidak berbahaya. Jika kamu terus lemah seperti ini, mending aku dukung adikmu untuk menikah ke keluarga lu. Dia terlihat memiliki ambisi dari matanya. Aku percaya dia sekarang, sangat tertarik dengan Ali. Menggunakan pernikahan sebagai transaksi. Apakah kamu pernah mempertimbangkan perasaan tuan lu? Perasaan bukanlah sesuatu yang baik. Ibumu membantu Chie selama ini. Lalu pada akhirnya, dia terbaring di tempat tidur. Menjadi manusia setengah hidup, Chie mengambil uangnya untuk mengasuh selingkuhan dan anaknya. Apakah kamu tidak berpikir bahwa ibumu sangat merahkan? Kamu diam. Shawan, apa yang kamu lakukan? Pikirkan sendiri dengan baik. Tuan lu dokter yang anda suruh saya hubungi. Sudah tidak dibutuhkan lagi. Terima kasih telah menonton. Pengemis kecil Ini benar adalah kamu. Pengemis kecil, pengemis kecil. Kamu masih hidup. Tuan muda, apakah makanan nyonya muda perlu dibawa masuk? Tidak perlu. Sudahlah. Tetap antarkan sedikit makanan untuknya. Jangan sampai dia mati di rumah. Ibu, dia perlu membayar atas. Kesalahannya sendiri. Sebenarnya, kata-kata saya tadi juga terlalu berlebihan. Tidak peduli apa yang terjadi. Bukan alasan baginya untuk memukul orang. Aku tahu kamu melakukan ini. Untuk menutupi mulutku agar aku tidak lagi mencari masalah dengannya. Lagi... Bukan. Kamu adalah anakku. Aku tahu apa pemikiranmu. Tenang saja. Kelak, aku tidak akan mencari masalah dengannya lagi. Kamu pergi antarkan makanan untuk nyonya muda. Dan hubungi lagi dokternya. Untuk datang dan mengeceknya. Sebentar. Aku sudah selesai makan. Biar aku saja... Hatinya sudah benar tergerak? Chowan, apakah kamu baik-baik saja? Apa yang kamu katakan? Chowan? Apakah kamu Chowan? Panggil dokter. Cepat panggil dokter. Tupuh nona Chow sangat lemah. Chowan? Apa? Namanya Chowan. Kondisi nona Chowan sekarang... Sudah tidak kuat, Tuan Lu. Aku akan siaga 24 jam di luar. Wan Wan. Aku bukan seorang manusia. Wan Wan. Kamu pukul saya. Seharusnya aku tahu dari awal. Orang bincang cepat pergi. Tuan Lu datang. Mencoba berbuat jahat menggoda pacar orang lain. Ku sudah sering melihatmu. Tidur bersama orang lain. Tidak jujur mencuri cepat kembalikan itu. Maaf, Wan-Wan. Aku minta maaf atas segala penderitaan yang kamu alami selama ini. Kyao Song. Pergi dan selidiki dengan jelas. Semua yang pernah... ...terjadi pada Nyonya... Wan-Wan. Aku akan membantumu, bahkan bunga tunjangan untuk aku kembalikan. Kamu tidak bisa mengalahkan ibu saya. Dan jangan mengira putrimu bisa mengalahkanku. Dia hanya layak hidup dalam penderitaan. Tidak layak memiliki perasaan. Reaksimu sangat besar. Maka biarkan aku menyelesaikan penderitaanmu. Bernatis kanan-kanan darah menurun. Denyut jantung mulai berhenti. Cepat gunakan perangkat resusitasi jantung. Tuan Muda mau menerima panggilan? Dokter Zhang? Apakah keluarga telah dihubungi? Pasien hanya tersisa satu nafas lagi. Jika tidak segera bertemu, sudah terlambat. Baik, aku segera menghubunginya. Beruang kecil lompat. Enak tidak? Enak. Tiga ekor domba. Kenapa kamu baru mengangkat teleponnya? Ibu Anda, Nyonya Chiao Jinyu, telah meninggal dunia tadi? Halo, apakah kamu mendengarkan? Apakah kamu mendengarkan? Syurutuan Lu, Syamun Namuk Nona Nbaewa, dua puat teluh tahun lalu, Nona Chi Wan dan Chiao Jinyu, mengalami kecelakaan mobil di malam hujan, Ibu Chiao telah menjadi manusia setengah sadar. Apakah pada tanggal 1 Agustus? Bagaimana Anda bisa tahu? Ibu... Ibu, jangan pergi. Tuan Lu, maaf. Tadi aku bermimpi, ibuku melambaikan tangan dengan kutu. Tuan Lu, maaf aku tahu aku salah, bolehkah kamu kembalikan ponselku? Aku ingin memastikan, keadaan ibuku... Apakah kamu masih ingat dengan botol celengan itu? Kita sebelumnya sudah pernah bertemu, nama ku Chi Wan... Ibumu telah meninggal dunia. Apa? Ibumu telah meninggal... Tidak mungkin. Ibuku tidak akan pergi meninggalkanku. Ada apa denganmu? Ibu Anda telah meninggal. Masalah seserius ini. Mengapa Anda tidak datang? Kamu berbohong. Kalian sedang membohongiku. Ibu tidak akan meninggalkanku. Kalian semua membohongiku. Aku antar kamu. Kalian sedang membohongiku. Jika kamu datang lebih awal, mungkin kamu masih bisa melihat ibu Anda. Untuk terakhir kalinya, sungguh sangat disayangkan. Ibu... Kamu jangan pergi, ibu. Wanwan tidak bisa meninggalkanmu. Ibu... Wanwan... Aku... Wanwan... Aku... Kamu... Kamu... Kamu yang membuatku. Tidak bisa melihat ibuku untuk terakhir kalinya. Maaf... Maaf... Kembalikan ibuku kepadaku. Kembalikan kepadaku. Wanwan... Maaf... Aku tidak ingin bercerai. Luli... Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin hidup tenang. Aku sudah tidak memiliki apapun lagi. Kamu masih memiliki aku... Tiga tahun. Jika kamu tidak ubah pikiran... Aku akan menandatangani surat perceraian... Tidak bisa menginginkan apapun. 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 Maaf. Wanwan. Ali, apa yang terjadi? Mengapa kamu menjadi terpuruk? Apa yang kamu inginkan dariku? Apa yang harus aku lakukan? Wanwan sudah bercerai denganku. Apa kamu puas sekarang? Bercerai? Mengapa dia berani? Apa yang menghalanginya? Bukankah kamu terus menanyakan? Siapa yang memberikan saya celengan ini? Dia yang memberikannya. Ternyata adalah dia. Selama ini. Dia adalah cahaya dalam dunia kegelapan saya. Itu adalah dia. Malam itu. Setelah dia memberikan celengan ini. Dia. Dan ibunya mengalami kecelakaan. Aku yang berhutang padanya. Jika tidak bisa melepaskannya, maka kejar dia kembali. Kamu menangis begitu sedih? Seharusnya dia tidak tahu, bukan? Apa yang kamu katakan? Aku bilang. Anakku, tidak boleh menjadi orang yang penakut. Jika ingin mengejarnya, maka kejarlah. Gunakan sisa hidupmu untuk menebusnya. Aturkan operasinya muda. Baik. Sebentar. Jangan biarkan dia tahu itu adalah saya. Nenek. Dokter bilang kakiku bisa disembuhkan. Itu sangat baik. Berapa biayanya? Tidak perlu, kata dokter. Ini adalah program kesejahteraan. Jika ibumu bangun dan melihat kakimu telah sembuh, dia pasti akan sangat senang. Benar. Dia pasti akan sangat senang. Ayo kita pergi melihat ibumu. M. Dia pergi ke rumah sakit yang lebih bagus. Itu juga. Program kesejahteraan. Oh, begitu. Nenek. Aku dorong kamu kembali. Semuanya sudah siap? Jangan khawatir. Semua adalah ahli terkemuka. Dalam negeri? Wanwan. Mulai hari ini, aku akan menebuskan sedikit demi sedikit. Mulailah. Apakah aku salah melihat? Wanwan. Tunggu aku. Mengapa kamu ada di sini? Kamu sakit. Minggir. Kamu memblokir WhatsApp dan teleponku. Aku ingin menghubungimu. Untuk apa menghubungiku? Tidak cukupkah kamu menjadi menantu keluarga ku? Wanwan. Orang yang aku cintai adalah kamu keluarga. Ku hanyalah sebuah jembatan menikah. Atau tidak? Itu tidak penting. Benar tidak? Aku bisa menghidupimu. Bukankah ibumu membutuhkan uang? Diam. Beberapa bulan tidak bertemu, amarahmu menjadi semakin besar. Aku akan membantumu. Kakak Yunhenge, kita harus melakukan. Mengapa kamu begitu tidak tahu malu? Aku sudah di rumah sakit. Kamu masih tidak bisa melepaskanku? Kamu? Jain, sudahlah. Lepaskan. Bukan hal yang besar? Apakah kamu tertarik dengan rubah ini? Tidak. Bagaimana aku bisa tertarik padanya? Masih belum cukup pukulan kemarin? Aku tidak punya kebiasaan memungut sampah. Dan juga, nona ini, jika kamu masih berani mengancamku dengan kekerasan fisik, aku tidak keberatan untuk melaporkannya ke polisi. Ternyata kamu sudah tidak pincang. Artinya benar-benar sudah sembuh. Berhenti kamu. Aku sedang berbicara denganmu. Kamu tidak mendengarnya? Kenapa? Kamu kira kakimu sudah sembuh? Maka kamu menjadi semakin berani? Datangkan orang! Lepaskan aku. Ini adalah rumah sakit. Maka mana bersyukur kalian ribut di sini? Kenapa pukul orang? Aku beritahumu nama ku Gu Jain, putri pertama keluarga Gu. Hari ini aku datang ke sini untuk menghadiri rapat pemegang saham. Rumah sakit ini dimiliki keluarga saya. Kamu yakin ingin ikut campur tangan? Ternyata itu dia. Dia terkenal sombong. Maka ini kita menelpon polisi? Kamu juga tidak ingin hidup lagi. Tidak gampang untuk kakimu sembuh, bukan? Menurutmu jika aku hancurkan mereka semua. Apakah masih bisa sembuh? Tahan dia. Lepaskan. Bentar. Melihatmu seperti tidak senang. Bagaimana jika? Aku sendiri yang membantumu. Melihat seperti tidak senang. Bagaimana jika? Aku sendiri yang membantumu. Lepaskan dia. Jika lepaskan dia. Aku akan mengampuni kalian. Siapa kamu? Percaya atau tidak. Meskipun aku membunuhnya. Di hadapanmu. Kamu juga tidak akan bisa menahanku. Jika kamu berani menyentuhnya. Aku akan membuat keluarga Gu. Menyesal seumur hidup. Kamu mengancam siapa? Apakah kamu baik-baik saja? Segera periksa lukamu. Tidak buru-buru. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk membalas dendam. Tahan mereka. Siapa dia? Lepaskan saya. Percaya atau tidak. Aku akan membuatmu hidup yang lebih buruk daripada kematian. Aku ingin melihat. Bagaimana kamu akan membuatku hidup lebih buruk daripada kematian. Si Yohgu segera datang ke sini. Nonagu akan segera berkelahi dengan orang. Apa yang kamu lakukan? Aku adalah putri tertua keluarga Gu. Bahkan jika Gu bombing berdiri di depanku. Dia tidak akan berani melakukan apa-apa. Siapa kamu? Beraninya kamu menyebutkan nama ayah saya. Bagaimana kamu ingin menyelesaikan dua orang ini? Laporkan ke polisi saja. Terlalu ringan untuk mereka. Kamu ingin merusak kakinya bukan? Maka hari ini, aku akan patahkan kakimu. Lakukan. Hentikan. Siapa yang berani? Berperilaku kejam di rumah sakit keluarga Gu. Habislah kalian, ayah, mereka lah, pria dan wanita inilah. Habislah, katanya si Yohgu paling melindungi keluarga. Siapa yang pindah sedu? Nonagu sudah hampir. Dimanja hingga melampaui batas. Di kota Rong, kecuali keluarga Lu, tidak ada yang berani menantang CEO Gu. Mengapa itu Anda? Katanya kamu tidak pandai dalam mendidik putrimu. Aku akan mendidiknya untukmu. Tidak keberatan, bukan? Siapa kamu bahkan mendidikku? Percaya atau tidak, aku akan membuatmu kalian menyesal? Diam kamu. Ayah, jika hari ini kamu tidak membunuh mereka, aku akan marah. Benar, paman. Mereka berdua sudah kelewatan. Berlututlah. Ayah. Jika kamu tidak berlutut hari ini dan meminta maaf kepada CEO Lu, aku akan menganggap tidak punya anak seperti kamu. CEO Lu. CEO Lu. CEO Lu, saya salah. Sejak hari ini, aku pasti akan mendidiknya dengan baik. Saya meminta maaf atas perbuatan. Dia menyakiti tanganku seperti ini. Kamu kira sebuah maaf saja. Dapat menyelesaikan masalah? Berapapun jumlahnya, aku akan menggantikannya. Bagaimana dengan 50% saham dari grup Gu? Layah, kamu gila? Meskipun dia luli, tidak seharusnya. Kamu jangan ikut campur. Kamu tahu siapa CEO Lu? Dia adalah ahli bedah terunggul di dunia. Kamu menyakiti tangannya. 10 rumah sakit saja tidak cukup untuk menggantikannya. Apa? Dia adalah ahli bedah terkemuka yang misterius itu? Ini tidak mungkin. Ini adalah nyonya Lu ya. Aku mengenali Anda. Tuan Lu melakukan operasi padamu secara pribadi. Jangan bicara. Dia yang melakukan operasi untukku. Bukankah ini program kesejahteraan rumah sakit? Program kesejahteraan? Apa? Aku mohon padamu, biarkan Tuan Lu menggunakan kebijaksanaannya. Aku bukan orang suci. Serahkan saja semuanya ke polisi. Tentu. Mohon orang tu. Sebentar. Terima kasih. Ini tindakan yang sepatutnya saya lakukan. Tentang peristiwa ibumu. Aku minta maaf. Jangan dibahas lagi. Master, bolehkah aku meminta tanda tanganmu? Aku sudah lama mengagumi keahlianmu. Hari ini aku sungguh dapat bertemu denganmu. Kamu adalah putri nyonya Kiao, bukan? Ibumu meninggal dunia secara tiba-tiba. Katanya kamu tidak bisa sampai tepat waktu. Tapi, Anda jangan terlalu sedih. Di hari itu, ada Nonachi yang datang mengunjungi rumah sakit. Apa? Nonachi yang mana? Apakah ada kamera pengawas? Ada. Itu Chining? Pasti dia yang membunuh ibuku. Jangan panik sekarang. Kita butuh bukti yang lebih pasti. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Semua orang jangan ragu untuk memesan. Aku akan traktir. Wow. Hari apa ini? Membuatmu begitu senang. Apakah kamu sudah menemukan pasangan yang kamu inginkan? Aku tidak akan menikah. Kalau bukan Luli. Bukankah kamu bilang, Kamu sudah menyuruh kakak sialanmu itu untuk menikah dengannya? Sekarang aku menyesalinya. Dia harus mengalah kepadaku. Tentu saja. Tapi aku dengar. Bukankah Luli adalah orang yang sesat? Jika kamu bertemu dengannya, Maka kamu akan tahu, Itu hanya sebuah rumor? Jika benar seperti itu, Kakakmu akan mengalah kepadamu. Kamu berreaksi begitu besar, Maka biarkan aku menyelesaikan penderitaanmu. Aku mematikannya, Segampang aku mematikan, Seekor semut. Keamanan adalah hal yang terpenting. Jika kamu merasa ada yang tidak beres, Pastikan untuk berteriak yang keras kepadaku. Baik. Ya, Matahari terbit dari Barat, Datang untuk merayakan ulang tahunku. Ya. Cining siapa ini? Begitu imut. Aduh, kamu benar tahu cara untuk mencari orang seperti ini? Ini adalah Kakakku. Yang pincang itu ya. Dengar-dengar Nona Chiao, Sering bersenang-senang di luar sana. Semua orang jangan ragu untuk bersenang-senang. Cining, Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu secara pribadi? Dengar, secara pribadi. Bagaimana biar kakak yang berbicara denganmu secara pribadi di luar? Berbicara pribadi, kakak? Kamu ingin datang dan pergi dengan mudah? Apa yang kamu inginkan? Kakak Pau, katakanlah, Lepaskan pakaianmu, Biar semua orang menikmatinya. Ini bagus. Ini bagus, kakak. Mau melepaskannya atau tidak? Satu pakaian. Tubuh yang bagus. Jika melepaskan beberapa pakaian lagi, Pasti akan lebih bagus. Hehehe. Sudah cukup, bukan? Sudah. Tapi jika kamu dapat menikmati sepotong kue, Aku akan lebih senang. Enak tidak? Bagaimana rasanya? Tidak tahu apakah orang pincang ini Pernah makan kue yang seenak seperti ini. Menurutku Ningning murah hati. Sudah puas? Belum puas! Kalau begini, Apakah kakakmu gila? Ah, mumpah, seorang kecew. Tidak bisa bermain seru-seruan lagi. Sudahlah, sudahlah. Aku ikut denganmu. Apa yang salah denganmu? Hari ini aku datang mencarimu. Untuk mengkonfirmasi tentang sesuatu, Kematian ibuku. Apakah Chie yang melakukannya? Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Ibu kamu mati karena sakit. Ibuku tidak bercerai dengan Chie. Maka perusahaan memiliki Setengah saham dari ibuku. Ibu kamu sebagai orang ketiga, Merasa cemas setiap hari menggoda Chie. Untuk membunuh ibuku juga mungkin? Omong kosong. Kenapa? Bicaraku telah menyentuh titik sakitmu. Ibuku tidak mati. Kamu akan selalu menjadi anak orang ketiga. Diam kamu. Kamu. Kakimu sudah sembuh. Kakimu sudah sembuh. Sudah. Bagaimana mungkin? Sudah disabilitas selama bertahun-tahun. Biar aku tebak pemikiranmu. Kamu ingin menikah dengan Loli, bukan? Sayangnya. Sekarang kakiku sudah sembuh. Jarakmu. Dan dia semakin jauh lagi. Oh benar. Kamu masih bisa meneruskan. Tradisi ibumu. Menjadi pelakor. Ibumu yang pelakor. Aku beritahumu. Kalau bukan karena uang busuk ibumu, Ayahku tidak akan menikahinya. Orang tuaku saling mencintai sejak kecil. Dan juga orang jahat seperti ibumu. Kamu tahu bagaimana dia mati? Dengan cara seperti ini, Aku mencekiknya sedikit demi sedikit. Aku beritahumu, Dia sama sekali tidak melawan. Kamu harus mati. Kamu harus mati. Wan-wan, jangan. Tuan lu, dia ingin membunuhku. Dia punya masalah mental. Tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Kamu, apa yang ingin kalian lakukan? Ada banyak orang di sini. Membunuh seseorang harus dibayar dengan nyawa. Semua yang kamu lakukan, harus dibayar kembali. Kakak, aku tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Kamera pengawas di rumah sakit, Sudah kami dapatkan. Kamera pengawas bisa membuktikan, Apa? Maka bagaimana dengan perkataan yang kamu katakan dari mulutmu? Orang jahat, Kamu memprovokasiku, Untuk memancingku mengatakan hal-hal seperti itu. Kiawan, Ayah pasti akan membebaskanku dari tuduhan ini. Keluarga, Lu akan membela Wan-Wan. Luli, Aku akan menikah denganmu, Bekerja sama denganku. Kamu akan mendapatkan segalanya dari keluarga Chi. Bagiku segala kepunyaan keluarga Chi? Tidak sepenting Wan-Wan. Chau Wan, Kamu pikir hanya dalam beberapa bulan, Luli akan memiliki Perasaan yang dalam untukmu? Itu semua palsu? Beberapa bulan, Dia adalah yang aku tunggu selama 20 tahun. Kamu lepaskan aku, Kiawan, Kamu orang jahat. Ning-Ning, Dimana kamu? Segera datang ke perusahaan. Hari ini ulang tahunmu, Ayah mengadakan Rapat pemegang saham, Khusus untukmu. Memberikan saham perusahaan untukmu. Baik, aku segera sampai. Suaranya terdengar sangat aneh. Mungkin kamu salah dengar. Kiaojinyu telah meninggal. Secara otomatis, Saham perusahaan Akan berpindah ke tangan saya. Saya memutuskan untuk Mengenalkan pemegang saham baru. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Untuk apa kamu datang ke sini? Apakah ini Tempat yang tepat untukmu? Rapat pemegang saham. Tentu saja aku harus datang ke sini. Hah? Siapa dia? Tidak kenal. Terlihat sangat mirip dengan CEO Chiaw. Apa mungkin dia adalah Chiwan? Para paman dan tante. Aku adalah Chiwan. Benar itu kamu. Aku pernah menggendongmu Saat kamu masih kecil. Keluar kamu, Kami sedang dalam rapat. Wan-wan, Dengar kata-kata ayahmu. Jangan keras kepala. Jangan mengganggu urusan penting. Sebagai putri Chiaojinyu, Saya memiliki Hak waris atas saham perusahaan. Kamu datang Untuk mengambil alih dari Harta properti keluarga ku Dasar wanita ini. Hartamu, Jangan lupa Dari mana Kamu dapatkan perusahaan ini. Cukup. Wan-wan, Sudahlah kalau kamu telah merebut Perjanjian pernikahan Ning-Ning Dan keluarga lu. Sekarang bahkan Kamu menginginkan perusahaan. Apa? Benar kataku. Mengapa bukan Ning-Ning Yang menikah dengan keluarga lu? Chiwan sangat jahat. Bagaimana bisa mencuri calon suami adik sendiri? Chiwan sangat jahat. Tidak sangka dia merebut calon suami adik sendiri. Aku merebut perjanjian pernikahan Chin-Ning. Kalian yakin? Ingin aku ungkapkan kebenarannya? Pengawas keamanan. Dimana kalian? Pusir dia pergi. Sebentar. Tuan lu. Katanya keluarga lu tidak menerima Chiwan. Kesempatan telah datang. Tuan lu. Apakah kamu datang mencari Wan-Wan? Aduh cepat bawa dia pulang Dan dididik lagi anak ini Memiliki temperamen yang buruk sejak kecil. Perilaku yang sangat buruk. Saya harap kamu lebih pengertian. Apa mungkin benar? Lihat saja. Temperamen yang buruk. Perilaku yang buruk. Apakah kamu yakin yang kamu maksud itu bukan Chin-Ning? Tuan lu. Apa kamu sedang bercanda? Aku tidak ingin ikut campur dengan Masalah perusahaan kalian. Tetapi aku tidak ingin melihat kalian Menghina istriku. Apa yang terjadi? Tuan Chi. Jika aku tidak salah ingat. Anda yang memaksa Wan-Wan Untuk menikah dengan keluarga lu. Mengapa sekarang menjadi Wan-Wan yang merebut Perjanjian pernikahan Chin-Ning? Tuan Chi. Anda yang memaksa Wan-Wan Untuk menikah dengan keluarga lu. Mengapa sekarang menjadi Wan-Wan Yang merebut perjanjian pernikahan Chin-Ning? Saya sudah berumur Pengingatanku tidak terlalu baik. Tidak peduli bagaimana Hari ini perusahaan mengadakan rapat Pemegang saham Wan-Wan seharusnya Tidak datang untuk mengganggunya Aku hanya datang Untuk mengambil kembali Apa yang seharusnya milikku Kalian lanjutkan rapatnya. Chi Wan Urusan rumah tangga kita Kita bicarakan lagi nanti Rapat hari ini Sampai di sini saja. Sebentar karena mau dibicarakan Maka jelaskanlah Apalagi yang ingin kamu bicarakan Ini adalah sebuah kesepakatan Yang ditinggalkan oleh ibuku 20 tahun lalu Untuk menyerahkan seluruh saham Yang dimilikinya di perusahaan Kepada ku Tidak mungkin Ini tidak mungkin Tidak ada yang mustahil Mau makan apa Kamu yang tentukan Pengacara jangkosai Wenqiu menyusun sebuah Kesepakatan pemberian saham Beberapa hari lalu Pengacara baru saja menghubungiku Beberapa hari lalu Pengacara baru saja menghubungiku Pengacara menghubungimu beberapa hari lalu Mengapa kamu tidak langsung datang saat itu? Mengapa memilih hari ini dan waktu ini? Kamu sudah gila Iya Aku sudah gila Kalian yang memaksakan ini semua Putri kesayangan kalian Chinning Membunuh ibuku Saya tidak bisa terus mengalah Apa? Chow Jinyu ternyata dibunuh Melihat Chia begitu terburu-buru Untuk memindahkan saham Mungkin saja dia yang menyuruhkan Benar juga Kamu kalau mengkosong Kamu mencemari adikmu Oh benar Lupa memberi tahu kalian Putri kesayangan kalian Sudah masuk penjara sekarang Semoga kalian bertiga Dapat berkumpul kembali Wanita jahat Kamu kembalikan putriku Lanjutkan rapat pemegang saham Pengacara perusahaan lu Akan membantu istriku sepanjang waktu Dalam proses pemindahan saham Benar Benar Itu mungkin ada sesuatu Yang memerlukan bantuanmu Gadis ini memang cantik Terlihat mewah Seperti Chow Jinyu dulu Resepsi malam ini Semua orang menunggu Untuk melihat Lelucon darimu Kamu tidak boleh Mempermalukanku Terutama kamu Nyonya perusahaan lu Semua perkataan dan perilaku Mempresentasikan perusahaan lu Jangan demam panggungi Tidak boleh diperdaya Jika kamu merasa terhina Balas kembali dengan keras Mengapa orang pincang itu dan Ali Masih belum datang Mengapa orang pincang itu dan Ali Masih belum datang Spungis karena orang pincang jalannya lambat Aku benar-benar tidak mengerti Apa yang ayah itu pikirkan Mengambil anak sirih Untuk meneruskan warisannya Dan menikahkannya dengan orang pincang Bukankah ini membawa penghinaan Pada diri sendiri Siapa surutuan besar Dan nyonya besar Begitu menyayangi putrinya Seorang orang asing Mengganti marga saja Sudah masuk ke keluarga lu Orang-orang keluarga lu Yang sebenarnya Justru harus berdiri di samping Cepat lihat Anak sirih itu datang Siapa orang di samping Ali Bukankah itu Ciwan Tidak mungkin Bukankah dia menikahi orang pincang Benar apa mungkin Untuk tidak merasa malu Ali mencari aktris Sementara dari luar Untuk mendatangi acara keluarga lu Acara keluarga lu Tidak memperbolehkan Orang luar masuk Ali kamu sudah terlalu Memang Harris Keluarga lu Siapa artinya situ Bagi orang lain Statusnya sekarang Adalah CEO perusahaan lu Masih banyak yang mengelak Dan mengejeknya Bagaimana dia Menghadapinya selama ini Para paman dan tante Saya istri Luli Ciwan Aku dengar Ali menikahi Seseorang yang pincang Kenapa kakimu ini Berkat Luli Kaki saya sembuh Papa Ternyata benar Adalah dia Berkat Luli Mengapa terdengar Seperti Luli Yang menyembuhkanmu Katamu dia membunuh orang Aku percaya Menyembuhkan penyakit Apakah dia Benar-benar bisa Maaf Benar Benar-benar Sesat Dengar-dengar Dia dulu membunuh Hewan peliharaannya sendiri Dengan tangan dia sendiri Apakah benar Benar Anak liar anjingmu Sudah mati Aku memberinya racun Muntahkan Muntahkan Kecuali Kamu keluarkan Dari perutnya Sudah kukatakan Dari awal Jangan bawa pulang Anak kecil Yang sesat ini Sekarang berani Membunuh anjing Dewasa nanti Bukankah Akan membunuh orang Luli Tenang Dia tentu bisa Dia tidak hanya bisa Dia bahkan adalah Ahli bedah Terkemuka internasional Apa Apa aku salah dengar Tidak mungkin Tidak tahu malu Benar Terkemuka internasional Kalau gitu Aku adalah huatuo Jika paman sakit Aku bisa merawatmu Secara pribadi Pria ini Beraninya kamu Berbicara seperti itu Kepada orang tua Lihatlah Jika aku tidak Membunuhmu hari ini Haa Ching Yun Luli Jika terjadi apa-apa Pada pamanmu hari ini Aku tidak akan Pernah mengampuni Minggir Kamu benar-benar Berpikir Kamu adalah dokter hebat Hari ini Jadwal dokter Joe Datang untuk Memeriksa kesehatan Tuan cepat Datangkan Dokter Joe Menyelamatkan Seseorang Adalah yang utama Terima kasih dokter Joe Yang saya lakukan ini Hanya untuk Bantuan sementara Tuan Lu Sedang terburu-buru Ditambah dengan Akumulasi jantung Selama bertahun-tahun Lebih dari separuhnya Membutuhkan operasi Cepat Segera atur rumah sakit Terbaik Dokter Anda harus melakukan Operasinya sendiri Saya tidak bisa Dokter Joe Bukankah Anda Dokter paling terkenal Di seluruh negeri Jika Anda Tidak bisa Maka apakah ayah saya Tidak akan diselamatkan Ada seseorang Yang pasti bisa Menyelamatkannya Siapa Dokter Joe Siapapun itu Berapapun biayanya Undang dia untuk Itu adalah orang Paling sering dibicarakan Yang menetap di kota Rong Ahli bedah terkemuka Internasional Dokter Lee Saya pernah mendengar Tapi katanya Dia hanya menyelamatkan Keluarga yang miskin Dan pengungsing Dia tidak pernah menyelamatkan Yang kaya Dan berkuasa Ah apa Bagaimana ini Prasangka membuat orang Menjadi tidak bijaksana Mereka masih tidak bisa Menebak Dokter Lee adalah luli Ini karnamu Brengsek Karena kamu membuat Pamanmu Menjadi seperti ini Ayah Anda memperlakukannya Seperti harta karun Dia punya kekuatan sekarang Hal pertama yang dia lakukan adalah Mencelakai keluarga sendiri Benar Dia sendiri Tidak menganggap dirinya Sebagai orang lu Tidak boleh Tidak boleh Dokter Joe Ini Ini adalah urusan Keluarga lu Tidak ada hubungannya Denganmu Jika kamu ingin hidup Maka berhentilah Anda Mengapa anda berkata Seperti itu Dokter Lee Dokter ahli terkemuka Yang kalian cari Adalah aku Dia benar-benar adalah Dokter Lee Benarkah? Kakek Aku bisa membuktikannya Kakiku Disembuhkan oleh luli Baik Baik Aku mengirimmu Ke perguruan tinggi bisnis Bagaimana kamu bisa? Aku juga sambilan belajar ilmu bedah Beberapa tahun ini juga masih berusaha Baik Baik Itulah cucu keluarga lu Semua orang Lanjutkan Jangan terlalu formal Wan Wan Ini kali pertamamu Mengadiri acara keluarga lu Tidak perlu begitu gugup Tuan Chi dan Nyo Nyo Chi Telah tiba Sedang beribut Di depan pintu Apa yang mereka ributkan? Kata mereka ingin menceraikan Nona Chi dan Tia Muda Kita membuat kekacauan seperti ini Kamu yakin keluarga lu tidak akan marah? Bukankah perempuan itu mengandalkan keluarga lu untuk melawan kita? Asalkan mereka bercerai Kelak akan bergantung pada kita Tapi keluarga lu sangat mementingkan kehormatan Aku justru khawatir dia tidak mementingkan kehormatan Keluarkan foto tersebut Cie apa yang kamu lakukan? Ibu saya sudah mati Kamu masih tidak memberinya ketenangan? Tuan besar keluarga lu Persilahkan dia ke sini Dan berbicara Kamu tidak layak Anak jahat ini Wan-wan aku dan ayahmu Datang mewakili ibumu Untuk mengajukan keadilan untukmu Keluarga lu sangat kejam Dia menyembunyikan Kesehatan mental Luli Menipu kamu untuk menikah dengan keluarga lu Kami percaya Jika ibumu tahu Pasti juga berharap kamu bisa meninggalkan keluarga lu Katanya cucu lu ini sedikit bermasalah Keliatannya keluarga Chi Juga datang untuk menyelamatkan putri mereka Jika tidak siapa yang tidak ingin menjadi kerabat dengan keluarga lu Putriku jangan terlalu keras kepala Asalkan kamu setuju Bercerai dengan Luli Ayah akan menyetujui apa yang kamu inginkan Benarkah begitu? Berikanlah aku semua Sahammu di perusahaan Chi Anak jahat ini Sejak kapan menjadi seperti ini? Wan-wan Semuanya bisa dibicarakan Asalkan kamu bercerai dengan Luli Aku akan setuju Ayo kita Tanda tangan perjanjian pemindahan sahamnya terlebih dahulu Chi Wan Kami mengambil resiko Datang ke rumah keluarga lu untuk menyelamatkanmu Tetapi kamu malah Mengambil kesempatan untuk mengeksploitasi kami Bukankah ini terlalu berlebihan? Benar terlalu berlebihan? Jangan lupa suamiku Adalah pemimpin keluarga lu Di keluarga lu Aku tidak khawatir dengan makanan dan pakaian ku Jika bercerai Keluarga Chi yang akan menghidupimu Kamu pikir aku akan percaya? Jangan lupa Siapa yang 20 tahun yang lalu Meninggalkan aku dan ibuku Tanpa peduli Apa benar ada masalah seperti itu? Kalau begitu Nona Chi pasti ada alasan tertentu Untuk tidak bercerai Perempuan jahat ini Aku tidak ingin berbicara denganmu Biarkan orang tua dari keluarga lu berbicara Orang tua keluarga lu sedang makan di dalam Tolong tunggu sebentar Beritahu Tuan Besar lu Jika dia tidak keluar hari ini Besok Aku akan membiarkan pihak media berita Untuk menyebarkan peristiwa ini It's hard to hike about you Keluarga Chi ada apa ini? Tuan Besar Anda adalah orang tua yang dihormati di kota Rong Kami datang hari ini Hanya untuk satu tujuan Itu adalah Menceraikan Chi Wan dan Luli Kamu benar-benar menganggap keluarga Chi Sebagai sesuatu yang diinginkan semua orang? Kalau bukan karena dulu Memiliki perjanjian pernikahan Dengan nyonya besar Orang seperti kalian Masih bisa berharap menjadi menantu keluarga lu? Benar-benar Ada kesempatan? Kalau begitu Maka ceraikan saja Aku tidak setuju Sejak kapan keluarga lu Membiarkan Tuan Muda untuk berbicara? Ali dapat mewakili kami dengan penuh wewenang Apa? Ayah ini? Sekarang jangan bertentangan dengan Luli Hati-hati dia tidak melakukan operasi kepadamu Kakak Jin Yu Aku minta maaf kepadamu Aku tidak menjaga Wan-Wan dengan baik Di hadapan banyak orang Jika kamu main tangan Reputasimu akan sama buruknya denganku Aku tidak takut Siapa yang keji dan membuat kabut Menangis di depan rumah kami Yaxin Untuk apa kamu datang? Sejak Luli lahir Dia tidak pernah sekalipun ikut dalam Pesta keluarga lu hari ini Mengapa datang? Ibu Kalian berdua ingin menjelek-jelekkan menantu saya Bukan? Apa yang kamu katakan? Kami Di sini Wan-Wan Klak adalah menantu yang saya pilih Siapapun yang berani menindas dia Harap lewati tangan saya terlebih dahulu Bagaimana? Lihatlah kekuatan ibu Mengejar wanita Harus bersikap tegas Wan-Wan ayo kita pergi Aku ambilkan mobil Pergilah Aku akan berbicara dengan Wan-Wan sebentar Maaf ya Saya seharusnya tidak mengucapkan kata-kata itu sebelumnya Tidak apa-apa aku Wan-Wan Mulai hari ini Aku adalah ibu mua Aku pasti akan merawatmu dan Ali dengan baik Apa yang ingin kalian lakukan? Tolong Apa yang kalian lakukan? Bagaimana? Harus bagaimana bawa keduanya Wan-Wan Wan-Wan Bagaimana? Kamu tidak apa-apa kan? Lepaskan kami Saya bisa memberi kalian uang Tapi kalian lepaskan saja dia Dia tidak bernilai apa-apa Saya adalah pemegang saham grup lu Saya bisa membuat grup lu Memberikan kalian kompensasi yang sangat tinggi Tidak lepaskan dia dulu Saya adalah istri CEO grup lu Saya yang lebih berharga Benar adalah kasih sayang antara mertua dan menantu Zauhlan ini ilegal Kalau iya bisa apa? Semua ini karena kamu wanita jahat Berani mengirimkan putri saya ke penjara Ini masalah antara kita berdua Tidak ada kaitan dengan tante Lepaskan dia Tidak ada kaitan Sakit Bukankah kamu menampar dengan seenaknya tadi? Kamu Wanita ini Apa yang kamu lakukan? Aku mohon padamu Kenapa? Jangan pukul dia Kamu memohon padaku Baik, kalau begitu Maka aku akan memberi kalian satu kesempatan Ini adalah segelas minuman racun Setelah meminumnya akan segera mati Kalian berdua Siapa yang minum? Ah Aku saja Aku minum Kalian sungguh tidak takut mati Maka kalian berdua pergi mati bersama Memang mudah untuk membunuh kalian dengan racun Apakah Master sudah tiba? Sedang dalam perjalanan Suruh orang membawa mereka ke sini Aku akan sedikit demi sedikit Mengubur kalian hidup-hidup Biarkan kalian hidup dalam penderitaan Mati dengan perlahan Ah Biarkan kalian Tidak pernah lagi dilahirkan Inilah akibat dari Kalian menyinggung putriku Kuburkan Apakah sudah ada kabar? Pak Tengknya ada kabar Setelah penyelidikan Tapi Mici ada satu kabar Dari keluarga Chi Yang Anda menyuruhku untuk memantau Apa? Keluarga Chi mengundang seorang Ahli Feng Shui terkenal dari kota Gang Chi Ning mengalami masalah Dari segi logika Mereka seharusnya mengundang seorang pengacara Tidak benar? Waspada terhadap ahli ini Ayah Master Jau Kamu sudah datang Bukankah kita telah sepakat Untuk pekerjaan satu orang? Master Jau Satu atau dua? Bukankah itu sama saja? Dua orang akan memerlukan kekuatan lebih Aku tidak mau Ayah Master Jau Aku tambahkan uang Sepuluh juta Baik Kuburkan Ibu Wanwan Apakah kalian baik-baik saja? Yang saya nasihatkan kamu untuk selalu berpikir pada kebaikan Lepaskan mereka Menciptakan pahala dan rejeki Kamu tidak mau mendengarkan saya Bukankah kamu mengatakan untuk menguburkan mereka secara hidup? Dengan begitu putriku akan terhindar dari bencana ini Saya tidak pernah mengatakan itu Jangan sembarang omong Yang ingin kalian berdua bicarakan Silahkan bicarakan dengan polisi Sebentar Kalian Tolong lepaskan saya Saya bisa mencari cara Untuk membawakan Keberlangsungan yang abadi untuk keluarga Lu Kamu sangat hebat Negeri ini lebih membutuhkan orang-orang sepertimu Aku akui Aku tidak mengerti apa-apa Aku hanya seorang penipu Tolong lepaskan saya Lepaskan saya Lihat kamu sangat ahli Tentu bukan pertama kalinya membunuh seseorang Biarkanlah kata-kata ini Untuk dibicarakan di dalam CEO Chow CEO Lu mengundang kita ke Hotel Nanzi Untuk membahas kerjasama malam ini Mengharuskan Anda datang secara pribadi Keluar-keluar cepat berdiri dengan baik Semua orang berdiri dengan baik Dilarang masuk Jika aku tidak salah ingat Manager Singh Kamu sudah dipecatkan Kuasa yang saya miliki Tidak bisa kamu bayangkan Meskipun demikian Hotel dibuka Bukankah untuk berbisnis? Mengapa kamu menghalangi aku? Karena Istri CEO kami Datang untuk bimbingan hari ini Orang yang tidak diinginkan Tidak diizinkan Masuk Apa yang Luli lakukan? Tunggu apa lagi? Cepat pergi Ini pasti istri CEO Mulai-mulai-mulai Tidak heran ini hotel ternama Sangat antusias dengan upacara perekrutan Halo, saya datang untuk Saya tahu CEO Lu telah mengaturnya Mari sini Selamat datang, salam hangat Tunggu sebentar Masih belum selesai kamu Tinggalkan barang itu Barang apa? Bukankah kamu datang untuk Wawancara Departemen Humas? Berpura-pura apa lagi? Saya berhubungan untuk Terima kasih Pertanyaan Saya berhubungan untuk CEO Chow Yo, yo, yo CEO Chow Aku juga CEO Shing Kenapa? Di era sekarang Siapa saja bisa menjadi CEO? Izin bertanya Manager Shing Jika saya berikan CV Apakah Anda akan mempekerjakan saya? Ah, dari segi rekan lama Saya bisa menyimpan CV-mu saja Sudah termasuk Kebaikan terbesar saya Ingin bekerja di hotel Nanze Bermimpi sajalah Mimpi apa? Tuan Lu Anda sudah datang? Nyonya sudah menunggumu Baru tiba Kalian saling kenal? Halo, izin bertanya CV saya harus diberikan kepada siapa? Ah, kamu Saya datang Untuk mengajukan diri Sebagai staff Departemen Humas Manager Shing Kamu keliru Habislah Bagaimana mungkin Chi Wan Adalah istri CEO Lu Maaf Nyonya CEO Saya Tuan Lu Seingat saya Orang ini sebelumnya Sudah dipecat Apa yang cerit Saya akan periksa Kedepannya Saya tidak ingin melihat Orang ini lagi Di perusahaan Lu Baik Nyonya Maaf Saya salah Bisakah Anda Pertimbangan dari Segi Rekan Kerja Ah Apa kata-kata sebelumnya Saya tidak memecatmu Secara pribadi Adalah kebaikan terbesar Yang kuberikan Ingin tetap Bekerja di sini Permimpilah Memberikanku hotel Memberikanku hak tanah Memberikanku sekolah Dan rumah sakit Lanjutkan Kenapa tidak lihat lagi Aku takut Jika aku terus Membuka halamannya Kamu bahkan akan Memberikan seluruh Perusahaan Lu Kepadaku Di halaman terakhir Ada saham grup Lu Hentikan Hentikan Aku tidak bisa menerima ini Kamu Benar ingin bercerai Denganku Kenapa tidak ada Suara dari dalam Kalian yakin Mereka berdua Ada di dalam Sudah berapa lama Mereka di dalam Sekitar lebih dari Dua jam Bagaimana Aku telah mengeluarkan Semua Barang-barang yang Aku simpan Selama ini CEO Mungkin ada Mungkin ada rencana Yang tidak baik Pergi Baik CEO Chow Akan bertemu Dengan Li Yao Cheng Oke Oke CEO Minum Minum Makanan hari ini Enak CEO Chow Dengar-dengar CEO Chow Mudah dan cantik Ternyata benar Tidak seperti yang biasa CEO Li Terima kasih Atas penghormatan Anda Silahkan duduk Tidak tahu CEO Chow Ingin minum apa Mari Kita bicarakan Hal-hal penting Terlebih dahulu Kabarnya Anda berniat Untuk membatalkan Kontrak Dengan perusahaan kami Tidak tahu Apakah boleh Saya tanya alasannya Nona Chow Adalah orang Yang pintar Ada beberapa Hal tidak perlu Saya katakan Terlalu jelas Mengerti Maka makan Malam hari ini Sudah tidak perlu lagi Sebentar Jika Nona Chow Bisa menemani Saya sepanjang Malam hari ini Saya akan Pertimbangkan Untuk memperpanjang Kontrak Apakah Anda serius Tentu Awas-awas Brengsek Kamu Kamu akan menyesal Sebelum saya datang Tidakkah Chie Memberitahumu Bapak Saya tidak hanya CEO dari perusahaan Chie Tapi juga Nyonya dari perusahaan Lu Istri Luli Kamu pikir Kamu bisa mengendalikan saya Maka Anda salah Pikirkan kembali Bagaimana jika Perusahaan bangkrut Istri Luli adalah Orang yang pincang Tidak mungkin Adalah Anda Tidakkah Chie Memberitahu Anda Ah benar juga Orang seperti Chie Hanya peduli Kepada dirinya sendiri Juga tidak tahu bahwa Kondisi tubuh saya Sudah pulih Tuan Li Suami saya sudah datang Untuk menjemputku pulang Anda Minum pelan-pelan Kamu sudah mengakui bahwa Kamu adalah istriku Kelihatannya akan turun salju Temani aku kunjungi Nenek Nenek Wanwan Aku mengenalimu Kamulah yang menyelamatkan aku dan Wanwan Kalian ini Aku berniat untuk menjalin hubungan dengan Luli Wanwan Sini Nenek punya beberapa hal pribadi Untuk dibicarakan denganmu Bisakah kamu tukar orang lain? Kenapa? Apakah dia tidak cukup baik? Dia begitu kejam dalam memukul Banyak orang tidak cukup untuk mengalahkannya Hanya jika Dia tidak akan memukulku Jika dia melakukan tindakan kekerasan Maka aku hanya bisa menjadi seperti Pan Jin Lian Tidak boleh selingkuh Yang aku maksud adalah Aku akan memakai racun padanya Ini lebih baik Nenek Sejak kapan kamu menjadi begitu kejam? Siapapun yang berani merugikan cucu perempuanku Mereka pantas Nenek Kamu akan baik-baik saja Nenek sudah setuju Kamu sudah lama tidak Berbicara sesantai dan bercanda seperti ini Dia Bisa membuatmu bahagia Aku Kamu katakan terlebih dahulu Maaf Suamiku Turun untuk mencuci kakinya Aku datang Nyonya dan Tuhan sangat mencintai satu sama lain Ya, Tuhan membersihkan kaki Nyonya setiap hari Kenapa? Bukankah Nyonya yang membawa airnya? Akhir-akhir ini Kamu tidak ada di sini Sekarang di rumah ini Nyonya adalah langit Apakah kamu lelah hari ini? Masih lumayan Bagaimana kekuatannya? Pasti Kamu tidak mencintaiku lagi Sini juga tidak demam Aku memang tidak demam Jadi menurutmu Dari dasar apa aku tidak mencintaimu? Kamu hanya menjawabku dengan dua kata Mudah Wanita, ini adalah penipuan yang terbuka Bosan Kamu Bosan ya Maukah kita Bermain permainan yang lebih dewasa? Ah itu Aku ada beberapa hal yang harus dibereskan Kamu Luli Apakah kamu masih manusia? Semalam repot sampai pukul 5 pagi Hari ini mau lagi Kenapa kamu belum tidur? Aku menunggumu Maka duduk sebentar Tidurlah Tidurlah Baik Apakah masih sempat jika aku menyesal sekarang? Tentu saja tidak Apakah nyonya sudah bangun? Belum Apakah mau aku memanggilnya? Tidak perlu Biarkan dia bangun sendiri Bu Kamu pagi sekali Wanwan Lihat ini Semua tas dan perhiasan ini Adalah model terbaru saat ini Aku sudah membelikannya semua untukmu Ibu Tapi pakaian yang dibeli kemarin Belum habis dipakai Langsung pakai yang baru Yang kemarin Sudah model lama Terima kasih Ibu Bukankah Tanya Menjadi istri dari keluarga kaya itu sulit Mengapa disini berbeda? Kamu tidak punya rumah Tidak punya mobil Mengapa aku harus menikah denganmu? Ya perlukan sampai sekarang kamu begitu materialis Mantanku dulu Mengantarkan makan siang Untukku setiap hari Dia juga tidak pernah mengeluh Lihatlah orang lain Lalu lihatlah dirimu sendiri Kembalilah saja dengan mantanmu Tidak perlu terlalu dramatis bukan? Bulan lalu teman-teman kami melihatnya beberapa kali Pada sore harinya mereka dipecat Dan mereka yang mengucapkan salam di jalan Yang mengucapkan salam tanpa alasan Semua sudah pernah ditegur oleh Tuan Lu Orang seperti Nyonya Lu Bukan orang yang bisa kita dekati Lebih baik tidak usah mencoba-coba Tuan Lu Anda sudah melihat ponselmu belasan kali? Apa iya? Kiao Song Aku bertanya padamu Menurutmu jika seorang wanita Tidak menelpon suaminya dalam satu jam Apakah dia sudah bertindak hati? Siapa yang bisa menyelamatkan orang yang pucin ini? Tidak menghubungimu selama satu jam Seharusnya normal Nyonya ada kesibukannya Sendiri Aku tidak bilang Nyonya Aku dan Nyonya sangat sayang satu sama lain Benar, benar Aku juga tidak bilang Nyonya Apakah mungkin ponselku rusak? Bukannya Anda bilang Bukan Nyonya Halo Kamu sudah merindukanku? Salam sejahtera pelanggan terhormat Tuan Lu Anda tidak menandai nomor Nyonya Nomor telepon ini Hanya dia sendiri yang tahu? Tidak bisa diselamatkan Tidak bisa Benar-benar Tidak bisa diselamatkan CEO punya teman Tidak mau bertemu Tidak mau bertemu? Itu Nyonya Orang yang dikenalkan oleh Nyonya Eh, aneh Di mana Wan-Wan Halo Tuan Lu Saya orang dikenalkan oleh si Okyo Oh, halo Eh, Anda bereaksi Tarau cepat Aku biar belum selesai berbicara Ada masalah apa? Ah, tidak Tidak Kita bicarakan di dalam Wan-Wan pasti sedang menunggu saya Untuk menghubungi dia Eh, telepon yang Anda tuju Sedang dalam pemanggilan Silahkan coba lagi nanti Apa artinya sedang dalam pemanggilan? Aku tidak tahu Luli Jangan terlalu berlebihan Sehari menelpon belasan kali Apa aku masih bisa bekerja? Apa ada sebanyak itu? Ada Maka aku akan menelponmu lagi nanti CEO Chiao Tuan Lu Benar-benar sangat menyayangimu Beban yang manis Oh ya CEO Chiao Hasil keputusan kasus Chining dan Zhaolan sudah keluar Chining Melakukan pelanggaran melukai dengan sengaja Dihukum dua tahun penjara Melakukan pembunuhan yang disengaja Dihukum penjara selamanya Pencabutan hak politik seumur hidup Zhaolan bersalah atas penculikan Dihukum lebih dari sepuluh tahun penjara Penyitaan semua properti Berikan hasil putusan kepadaku Aku sudah memberitahukan berita ini Ke Ibu Ibu Orang jahat sudah mendapatkan Hukuman yang mereka patut dapatkan Kamu sudah bisa tenang Ibu Aku pasti akan menjaga Wanwan dengan baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!